Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Wulan, asal dari Bandung, latar belakang saya adalah karyawati swasta. Awal mula mengenal Milagros itu waktu sekitar 6 tahun yang lalu dikenalkan oleh teman kantor saya, yaitu Bu Antun, yang sekarang menjadi aplen sponsornya saya di Milagros. Awal mula konsumsi Milagros yaitu untuk anak saya yang punya keluhan asma dari Bali itu sudah terdeteksi pada sakit asmanya gitu. Terus hampir setiap bulan, terus ke bulak-balik ke rumah sakit, ke dokter gitu, untuk diuang hampir gitu, hampir setiap bulan. Nah, pas kenal dengan Milagros itu sekitar usia dia 4 atau 5 tahun, saya terapi, saya kasih minum Milagros, sampai sekarang alhamdulillah asmanya itu jarang kambuh gitu. Dan kalaupun kambuh, mungkin pas cuaca ekstrim, terus dia banyak makan ekstrim, suka kambuh, dan kalau kambuh itu saya langsung kasih dia Milagros dan tidak usah ke dokter lagi. Awal mula menjalani bisnis Milagrosnya, pertamanya kan gini, beli-beli aja gitu kan, kan gak tau, gak tau ada bisnisnya gitu, pas setiap hari semen itu ada, suka ada, apa namanya, SMS komisi. Nah, pas saya lihat, saya tanyain, Bu Atun ini kok ada yang transfer ke saya gitu, sekian-sekian tiap seninnya. Oh, itu kayak tanya cashback-nya, bonusnya, kan, jangan lebih jelasin lah sama Bu Atun, kalau bisnis Milagros itu seperti ini, gini-gini, gini. Nah, dari situ saya tertarik bisnisnya, mulai menjalani sambil kerja, nah terus mulai fokus itu, mulai fokus bisnisnya itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Semenjak saya, apa, fokus itu saya langsung resign dari pekerjaan saya, nah sekarang fokus di Milagros, alhamdulillah, bonus atau komisi dari Milagros ini bisa lah bisa menyamai dari gaji saya di kantor yang, yang dulu saya bekerja gitu. Terus, profit dari bisnis Milagros ini, profit sendiri itu ya mungkin ke lain komisi itu ya, saya jadi jarang sakit gitu, saya sama keluarga jarang sakit karena disupport terus sama Milagros, kesehatannya gitu terus. Jadi, saya kan tidak kerja lagi tuh, jadi saya fokus juga, fokus juga mengurus anak sama keluarga. Ya, mungkin seperti itu kesempatan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.